Intro Siapa tak kenal dengan Bandung? Ibu kota Jawa Barat yang kini terkenal dengan industri kreatifnya ini Tengah berkembang pesat Bandung masih menyimpan dengan apik nilai-nilai historis mereka Mulai dari bangunan tua, jalan, hingga sebuah pabrik kopi Bertempat di daerah bersejarah Braga, Asia Afrika Atau tepatnya di Jalan Bancai 51 Terdapat sebuah pabrik kopi pertama di kota Bandung Menilik dari sejarahnya, pabrik kopi ini sudah berdiri lebih dari 80 tahun Dan tetap beroperasi secara turun-temurun hingga saat ini Nuansa tempo dulu kental terasa pada pandangan pertama Seiring siang menjelang Anda akan melihat bagaimana pabrik kopi aroma Menjadi tempat penjualan kopi paling terkenal di Bandung Sejak didirikannya pada tahun 1930-an Tidak banyak yang merubah dari pabrik kopi aroma Sang pemilik memang sengaja mempertahankan nuansa masa lalu di toko dan pabriknya Di tempat ini, kita juga masih bisa menemukan beberapa alat pengolahan kopi Yang tersisa dari zaman pendudukan Belanda Perkenalkan, Pak Widya Pratama Pria kelahiran 16 Oktober 1952 ini Mewarisi pabrik kopi aroma dari kedua orang tuanya Namun tidak hanya sekedar mewarisi Pak Widya yang juga seorang dosen ekonomi Di salah satu perguruan tinggi di Bandung Juga mampu mengubah pabrik kopi aroma Menjadi salah satu ikon wisata sejarah Bandung Saya merupakan generasi kedua Karena saya putra tunggal, mau gak mau saya jadi tukang kopi Aroma kopi di Jalan Bancai 51, Bandung Didirikan oleh mendiang ayah saya tahun 1930 Ayah saya bekerja di orang Belanda tahun 1920 sampai tahun 1930 Dia mengumpulkan skill dan modal Dan membuka sendiri usaha kopi di Bandung 51 Mesin-mesinnya semua teknologi tepat guna 1930 Masih semua 1930 Karena kalau mesin diganti, rasa akan berubah Pre-maintenance, hanya diganti Belt-nya aja yang putus Sinya kuat Biji-biji kopi ini masih yang organik Arabica didatangkan dari Aceh, Medan, Toraja Jawa Timur, Bajawa, Flores Dan untuk Robusta didatangkan dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Kemanggung, Wonosobo Hambatan hanya untuk tahun ini kopi mentahnya sukar Karena cuatannya jelek sekali Panenannya hanya 10% Untuk tahun ini, tapi sebelum-sebelumnya lancar Keunggulannya orang yang minum gak bakal kembung Karena kadar cafe-nya turut, kadar asamnya turut Hanya syaratnya dijemur di matahari Waktu pengeringannya Dan disimpannya di dalam karung goni Karena karung goni ada sirkulasi udara Gak boleh di dalam karung plastik Kami keahliannya hanya membuat kopi yang seperti ini Dan faktor 7M-nya Men, money, material, mesin, method, market, dan management-nya harus balance Harus membuat produk sebaik mungkin Jangan memakai kimia sehingga yang minum selamat Karena kalau kita sudah dibayar Orang yang membayar kita tuh harus mempunyai nilai lebih, nilai tambah Bukan jadi celaka, perutnya tembung, atau sapir Tapi dia justru sembuh Berkat kopi aroma Dan harganya murah Karena low cost Karena biayanya jual rendah Sehingga harga jualnya bisa murah Gak ada yang pakai dasing Pabrik kopi aroma Tidak hanya kental dengan nilai historis Kopi aroma justru merupakan salah satu kopi terunik di Indonesia Berbekal falsafah tidak hanya menjual Tapi juga bermanfaat bagi orang banyak Pabrik kopi aroma memiliki teknik pengolahan Yang berbeda dari kopi-kopi lain di Indonesia Baik kopi arabica maupun kopi robusta yang telah diperoleh Dijemur terlebih dahulu di belakang pabrik Sama seperti proses penjemuran kopi pada umumnya Umumnya biji-biji kopi ini akan dijemur selama satu hari Supaya mendapat panas merata pada setiap bagian biji kopi Tidak lupa juga agar dibolak-balik Setelah proses penjemuran Barulah kita akan memasuki Salah satu kunci rahasia kopi aroma Biji-biji kopi akan dimasukkan ke dalam karung goni Lalu disimpan selama beberapa tahun Anda mungkin sedikit heran Mengapa kopi-kopi dari berbagai penjuru Indonesia ini Harus disimpan terlebih dahulu Selama bertahun-tahun Sebelum bisa dinikmati Menurut Pak Widya Kopi-kopi yang telah disimpan selama beberapa tahun ini Memiliki kadar acidity atau keasaman yang rendah Hingga sangat aman bagi lambung manusia Belum lagi cita rasa Serta aroma yang tercipta Selama disimpan bertahun-tahun dalam gudang Tentunya unik dan berbeda Menurut Pak Widya Layaknya anggur yang makin lama diperam Akan makin nikmat Begitu juga untuk kopi Lalu bagaimana kita bisa melihat Karung berisi kopi yang telah disimpan lama Mudah saja Semakin lama karung kopi tersimpan dalam gudang Maka semakin mengecil dimensinya Karung kopi yang belum lama disimpan Cenderung berat dan penuh Sementara karung kopi yang telah bertahun-tahun di dalam gudang Akan ringan serta longgar ketika disentuh Untuk biji kopi robusta Batas minimal penyimpanan adalah 5 tahun Dan Arabica minimal 8 tahun Semakin lama biji kopi tersimpan Maka semakin baik kualitasnya Biji kopi Arabica dengan tingkat keasaman rendah Baik bagi penderita jantung dan darah tinggi Sementara robusta berasiditi rendah Cocok bagi penderita diabetes dan darah rendah Setelah menemukan biji kopi dengan kualitas yang sesuai Maka proses perroastingan akan segera dilakukan Memang tidak ada yang berbeda Antara proses roasting kopi aroma Dengan proses roasting kopi lain yang pernah saya temui Tetapi mesin roasting pabrik kopi aroma Memiliki keistimewaan tersendiri Mesin-mesin ini telah meroasting kopi Sejak zaman pendudukan Belanda Dan hingga kini Tidak ada sedikitpun yang berubah Dalam proses perroastingan di kopi aroma Mesin ini mampu meroasting Hingga 80 kilo biji kopi Ada perlakuan khusus bagi mesin roasting tua ini Salah satunya adalah dengan selalu memakai bahan bakar dari kayu karet Selain kayu karet mampu menghasilkan panas hingga 125 derajat Dan stabil Jenis pohon ini dipercaya tidak merusak mesin Serta tidak menimbulkan asap berlebih Akibatnya kondisi lingkungan pabrik kopi aroma seluas 2000 meter persegi ini Jauh lebih sehat Selain mampu bertahan hingga berpuluh-puluh tahun lamanya Mesin roasting ini dibuat dari material yang mampu memendung panas sehingga tidak menyebar keluar Jadi ketika menyentuh mesin roasting Lengan kita pun tidak ikut terbakar Kapi berkaitan Kepi berkaitan Robusta dan Arabica Pada proses modern, hanya pada masa Kepi berkaitan Kepi berkaitan Kepi berkaitan Tapi kita tunggu Robusta untuk 5 tahun Dan Arabica, 8 tahun Karena kepi berkaitan yang berkaitan Dibutuhkan kurang lebih 2 jam hingga proses roastingan selesai Sembari menunggu Tak jarang Pak Widya mengajak para turis asing yang datang berkunjung ke pabrik kopi aroma Untuk berkeliling di pabrik dan tokonya Umumnya turis yang datang berasal dari Belanda, Amerika, serta negara tetangga Semisal Malaysia dan Singapura Setelah dingin, biji-biji kopi akan disortir untuk menyaring biji kopi yang tidak layak Semisal pecah atau retak Masyakkan di pabrik Kepi berkaitan Jangan lupa untuk menyaring biji kopi yang tidak layak Jangan lupa untuk menyaring biji kopi yang tidak layak Jangan lupa untuk menyaring biji kopi yang tidak layak Semisal pecah atau retak Sejaini membuat pabrik kopi yang tidak layak Setelah itu Disortir kembali dengan proses Yang menurut saya Mirip sekali dengan mengayak beras Proses ini berfungsi Agar kulit ari kedua kopi Bisa terlepas dengan mudah Setelah selesai Maka kopi pun siap digiling Dalam sehari Pabrik Kopi Aroma Mampu menggiling hingga 300 kg kopi Sebelum dikemas Tidak lupa para pegawai Pabrik Kopi Aroma Untuk mencantumkan tanggal Kada luarsa Pabrik Kopi Aroma Mulai melakukan proses Dari jam 4 subuh Hingga jam 9 pagi Tepat ketika para pembeli Mulai berdatangan Kopi Aroma sendiri Tersedia dalam ukuran 250 gram 500 gram Hingga 1 kilogram Dengan harga jual yang Bervariasi Hal ini memudahkan konsumen Untuk memilih Sesuai dengan kekuatan Kantung mereka Hiruk Pikuk Jalan Bancai 51 ini Makin riuh ketika siang menjelang Saat para pelanggan kopi aroma Mulai berdatangan Pelanggan kopi aroma Datang dari berbagai galangan masyarakat Banyak keunggulan dari kopi aroma Menjadi alasan Mengapa masyarakat Bandung Kerap hanya membeli kopi Di Jalan Bancai ini Lebih kali 7 tahunan Nah yang sudah jelas Rasa Terus Pemprosesannya Saya pernah melihat Diajak sama Pak Wedia Kedalam Itu memang Benar-benar masih Seperti Kakek beliau dulu Kakek beliau dulu Memproses ya Jadi gak ada yang dirubah Kalau misalnya kopi yang lain Kopi biasa Diseduh kadang suka masih Berminyak Kalau ini udah gak Besi diseduh Dengan air mendidih itu Coklat Busa coklatnya itu Ah top lah Pabrik kopi aroma Bisa menjadi sebuah bukti Jika kopi Tidak hanya bisa berada Dalam cangkir saja Tetapi mampu menjadi Ikon pariwisata Bahkan telah menjadi Bagian sejarah Dari suatu daerah